Berikutnya juga gak habis pikir nih, good people. Ada ketua RT ditangkap polisi karena jadi bandar narkoba. Aduh, Pak RT. Bukan ada contoh yang baik untuk warganya, malah masuk penjara. Sekarang parah, nyesel kan? Aksion! Persiapan sisi foto ya. Aduh, udah ubanan, bukannya inget neraka. Eh, ini malah masuk penjara kan? Namanya Pak Umar nih, jabatannya ketua RT Nyamplungan Kota Surabaya, Jawa Timur. Bukannya jadi contoh yang baik bagi warganya. Eh, dia malah ikutin ngendari narkoba, good people. Parah! Nah, ini satu lagi nih, namanya Pak Dadang. Tetangganya sendiri pula lagi bandar narkobanya nih. Kapok gak sekarang, Pak? Sekarang kicep kan pas digelandang sama badan narkotika nasional Kota Surabaya? Jadi, Pak RT ini terhasut bujuk rayu dadang dengan imbalan 300 ribu jika berhasil jual satu paket kecilnya. Kok mau dan percaya sih Pak RT? Padahal si dadang ini kan merupakan residivis yang baru keluar penjara pada 2021 lalu. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita 8 paket sabu seberat 8 gram, timbangan, dan alat hisap. Di sini kita ungkap bahwa betulnya persangkutan adalah pencaringan narkotika. Ini yang kita amankan, ada barang buktinya, kita akan kelar perkara berbunuh untuk kita pilihanap, baik Pak Omar maupun Pak Dadang. Selanjutnya kita akan proses lebih lanjut. Terima kasih. Ini residivis dan salah satunya? Memang Pak Dadang pernah Pak Dadang ya? Ya. Berapa lama? Kena tahun? 4 tahun. Atas peristiwa ini, kedua pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.